Kita awali sidik jari pebirsa, berhati-hatilah jika membeli madu untuk menjaga kesehatan tubuh. Di Lebak Banten beredar madu palsu, pelaku pemalsuan meraih omset hingga 8 miliar rupiah. Mantan pedagang mie ayam dibuku polisi dari Polda Banten setelah berbisnis madu palsu selama hampir satu tahun di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Kasus ini terungkap berawal dari laporan adanya penjualan madu palsu di Lebak Banten. Omset hingga 8 miliar rupiah sudah dirap pelaku selama berbisnis madu palsu. Sejumlah bahan madu palsu diracik oleh pelaku. Dia memakai ampas tebu atau molase, gula pasir glukosa, serta pemanis buatan yang didapat melalui internet. Tahunya dari gula cair sama glukosa. Gula pasirnya dari internet atau dari mana gitu? Tahunya dari mana? Iya, tahunya dari internet sampur-sampurannya itu, Pak. Jadi berbentuk madu gitu. Tahu nggak apa yang Bapak racik, apa yang Bapak buat itu beresiko terhadap masalah kesehatan? Tahu? Tahu, Pak. Tahu ya? Tapi kenapa Bapak lakukan? Karena ekonomi, Pak. Kita mengamankan satu orang bernama AS dengan barang bukti 30 botol madu dari pemeriksaan AS. Kita kembangkan pabriknya berada di wilayah Jakarta, Joglu. Para tersangka dikenakan pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda 4 miliar rupiah. Dari Serang, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan. Polda, Banten melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah pembuatan madu palsu di Jalan Joglu, Kembangan, Jakarta Barat pada malam tadi. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan sejumlah bahan berbahaya untuk kesehatan jika dikonsumsi. Dengan membawa seorang tersangka pembuat madu palsu, sejumlah petugas kepolisian dari Subdit 1 Industri dan Perdagangan di Reskrimsus, Polda, Banten melakukan olah tempat kejadian perkara di Jalan Joglu, Kembangan, Jakarta Barat. Di rumah yang telah terpasang garis polisi ini, petugas mendapati sejumlah drum dan jerigen berisi madu palsu siap edar. Bahkan juga ditemukan tempat memasak madu palsu dan bahan-bahan baku yang berbahaya untuk kesehatan jika dikonsumsi, seperti fructosa, glukosa, dan molasses. Tersangka yang sempat diinterogasi polisi mengaku telah 11 bulan memproduksi madu palsu. Ia belajar dari bosnya yang tinggal di Pekalongan Jawa Tengah dengan takaran sesuai permintaan konsumen. Menggunakan ini, beli botolnya sama kamu juga. Kamu dapat keahlian ini dari mana? Dia jaring siapa? Tahu dari mana? Yang kencunak. Bos yang terkasih tahu caranya. Takarannya, komposisinya, setiap pembuatan sama atau hanya kira-kira? Sama. Hah? Kalau kurang warnanya, kurang kentalnya, apa segala macam ditambahin, itu selalu berbeda? Atau memang ada aturan? Ininya berapa kilo, ininya berapa kilo, itu jadi berapa. Permintaan konsumen beda-beda. Bagaimana pengen ini, Pak? Yang dalam, dong. Kasubdit 1 Indakdir Krimsus, Polda, Banten, AKPV Dovi Fahlevi Sanjaya mengatakan, tersangka memanfaatkan momen pandemi COVID-19, di mana permintaan madu dari konsumen meningkat, sebab banyak konsumen ingin meningkatkan imun tubuh dengan mengkonsumsi madu. Tingginya permintaan konsumen dimanfaatkan tersangka. Dalam sehari, ia mampu memproduksi satu ton madu palsu. Kita menemukan sekitar ada lima drum dari fructosa, fructosa, jerigen juga banyak jumlahnya, dari glukosa pun ada beberapa, molassesnya pun ada, dan juga botol-botol kemasan untuk dijual kepada para reseller di luar sana. Dan juga bukti-bukti transaksi, penjualan, di mana yang bersangkutan tersangka sendiri mengakui bahwa dia melakukan ini karena tingginya permintaan. Guna kepentingan penyidikan, polisi membawa sejumlah barang bukti ke Subdit 1 Indakdir Krimsus, Polda, Banten. Dari Jakarta, Ong Soehirman, TV One, mengabarkan.